Hai halo Sagittarius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bacakan tentang kebaikan hadiah dari kebaikan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya mungkin kamu udah lupa tapi semesta enggak enggak melupakannya sama sekali nah kalau ingin personal reading silahkan konteks saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp di chat aja ya untuk biayanya ya karena ini tidak terbak pada gender bisa laki-laki perempuan dan ini adalah energi umum artinya bisa terbolak-balik tidak semuanya resonate kamu jadi tolong ujaksana dan menyikapi dan menanggapi dan menyikapi ya hadiah dari kebaikanmu di masa lalu ya kita tarik tiga-tiga kartu ini sudah saya syafil tinggal kita tarik aja di bagian tengah Oke mau konsultasi atau diramalkan secara pribadi dalam hal apa masalah rumah tangga melalui masalah percintaan atau keuangan atau karir atau masalah energi magic ya silahkan masalah apapun bebas kalian utarakan di sini ya dan itu aman untuk masalah pribadi di kita pilih salah satu kartu dari sekian ratus kata saya di sini untuk menambah keakuratan pembacaan saya ya akibat ada akibat ada kata akibat ada sama oke saya lihat di sini kebaikan kamu yang sudah kamu lupa kali ya atau sebagian masih ingat oke jadi kebaikan kamu itu ya kamu adalah eh pribadi yang tekun ya eh selalu menjaga keimanan dan ketakwaan ya juga kamu itu suka melindungi orang lain gitu kamu juga rela menjadikan diri itu tulang punggung keluarga gitu ya walaupun beban kamu sangat berat kamu tuh tetap sabar aja walaupun kamu udah capek kamu udah lelah dengan semuanya tapi kamu tetap semangat gigih berjuang gitu kebaikan kamu ya dan kamu tuh tidak ya kamu sangat penyayang kamu penuh kasih sayang kamu lemah lembut ya dan meskipun kamu disakiti kamu gak pernah menyakiti orang lain gitu kamu gak mau melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan kepada kamu gitu walaupun udah jelas-jelas mereka ngatain-ngatain kamu tapi kamu tuh diam aja ya kamu mikir gitu kalau saya membalas nanti saya sama dong dengan dia gitu ya intinya tuh kamu nggak mau disamakan dengan orang lain dan kamu nggak mau mengikuti kebiasaan buruk orang lain gitu kamu membuat batasan untuk pengaruh-pengaruh negatif terhadap dirimu gitu ya jadi kamu tuh selalu menjaga perasaan orang apa-apa tuh kamu selalu mempertimbangkan ya padahal ketika kamu disakitin oleh orang lain atau dibebankan kamu tuh mikir kamu tuh kayak apa ya merasa terbebani kadang kamu capek kamu kadang kadang kamu mengeluh kadang kamu bersedih dengan apa yang terjadi ya dengan beban atau sakit hati ketidakadilan yang kamu dapatkan gitu ya kesabaran kamu selalu penuh dengan ujian ujian berat tapi kamu tidak menampakkan itu kepada orang lain kamu selalu menampakkan yang senyum-senyum manis aja yang fine-fine aja ya jadi orang tidak tidak tahu sebenarnya kamu tuh ada masalah ya dan kamu tuh rela menolong orang lain di tengah kamu dalam keadaan susah pun kamu mau menolong ya kamu berani menolong gitu dan saya lihat disini kamu lebih banyak apa ya ini kan tentang pertapaan ya ini juga keimanan jadi apa-apa tuh kamu nggak ngadu ke orang lain tentang orang lain mungkin ngadu sering ngadu ke kamu meminta pertolongan ke kamu minta bantuan ke kamu berharap ke kamu bergantung ke kamu tapi kamu enggak kamu hanya bergantung kepada Tuhan kamu hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan nah itulah kesebaran kamu yang sulit ya untuk dimiliki oleh orang lain gitu ya kamu pribadi yang sebenarnya kalau orang lihat dari luar mungkin agak sangar ya tetapi sebenarnya kalau mereka dekat dengan kamu mereka kan tahu kamu tuh pribadi yang sangat lembut lemah lembut apa-apa tuh kamu mikirin dulu baru berbuat jadi kamu selalu memikirkan perasaan orang lain sampai-sampai perasaan kamu sendiri yang terbengkalai pun nggak apa-apa yang penting apa yang saya lakukan untuk orang lain adalah sesuatu yang baik gitu dan kamu tidak akan terpengaruh walaupun orang itu jahat sama kamu kamu tidak akan mengikuti kejahatan mereka untuk membalas gitu nggak kamu sangat fokus dengan ibadah kamu suka dengan hal-hal yang berbau amal ya ya kamu rajin beribadah juga kamu selalu stay optimistic ya selalu positive thinking dan berusaha memperlihatkan bahwa kamu baik-baik aja gitu padahal nggak nggak lagi baik-baik aja gitu makanya kamu tuh dijadikan tulang punggung mereka nggak percaya kalau kamu tuh lagi ada masalah mereka nggak percaya kalau kamu lagi sulit nggak percaya karena apa yang kamu lakukan itu ya kamu berusaha untuk berhasil untuk menyenangkan mereka membahagiakan mereka gitu ya kalau kamu yang jadi korban sendiri kurban pikiran kurban perasaan ya kamu udah capek banget gitu dan di masa lalu juga saya lihat kamu pernah dihanati oleh seseorang ya entah ini teman ini saudara atau pasangan kamu sendiri ya mereka tuh kayak seperti nggak tahu berterima kasih gitu udah dibaik-baikin malah mereka kayak ada yang iri sebagiannya ada yang iri sama kamu ada yang suka julid ya ada yang bersaing ingin bersaing ada juga yang manfaatin kamu ya ada juga yang suka bergantung sama kamu ya tapi kamu tidak pernah ya walaupun kamu capi menghadapi itu semua kamu kecewa tapi kamu tidak pernah berniat untuk membalas malah kalau mereka ada masalah kamu langsung turun tangan membantu kalau mereka ada masalah kamu langsung pasang badan melindungi gitu ya itu kebaikan kamu dan kamu tuh suka mendoakan orang lain ya kamu tetap selalu berharap yang positif kamu kamu selalu punya harapan kamu tidak pernah menyerah kamu pantang menyerah ya kamu pribadi yang selalu percaya diri semangat kamu itu enggak pernah mati ya itu bagus itu kebaikan-kebaikan kamu yang sulit ya dimikir orang lain dan mungkin kamu kamu tidak sadari kebaikan kamu itu tuh ternyata udah direkam oleh semesta dan tidak dilupakan sama sekali kebaikan kecil apapun itu tidak pernah dilupakan oleh semesta dan kamu akan pasti akan dapat hadiahnya ya dari kebaikan-kebaikan kamu ini jadi saya lihat disini kamu benar-benar dihantam oleh berbagai ujian tantangan rintangan ya beban berat ya sampai membuat kamu tuh aduh hancur-hancuran lah tapi kamu tetap gigih tapi kamu tetap giat tapi kamu tetap bersemangat kamu tetap optimis kamu tetap baik-baik saja kamu yakin bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja ya dan kamu rajin bersadakah ya membantu orang kamu rajin melakukan hal-hal yang berbau amal kamu rajin beribadah ya pokoknya apa-apa tuh kamu diam aja kamu memendam keselengsaraanmu sendiri sementara yang kamu tunjukkan ke orang dan kamu berikan kepada orang adalah yang baik-baiknya aja jadi orang sulit mengetahui sulit menebak kamu dan sulit mengetahui tentang kesulitan kamu gitu bagi mereka kamu tuh selalu baik-baik aja dan fine-fine aja juga bahwa happy-happy aja gitu ya walaupun terkadang kamu merasa apa ya kok dia kok nyaman banget ya jadi penalu dihidup gue gitu pingin gue lepasin deh capek gitu nggak ada perubahannya gitu kok dia kok nuntut banget sih gue harus ikutin dia gitu ada unek-unek yang bergejol lagi di hati kamu tapi sekali lagi pribadi kamu yang tidak mau menyinggung atau menyakiti hati orang lain kalaupun kamu sempat bicara kamu tuh mengatur kata-kata kamu dengan manis dengan lembut sehingga pasangan kamu juga atau orang yang kamu tujukan ini tidak sampai tersinggung itu pun kalau kamu sudah sampaikan mereka tuh kamu mikir banget baper banget ya tadi dia tersinggung nggak ya kira-kira dia marah nggak ya ya udah deh saya berdoa aja semoga dia bisa nerima semoga dia memahami gitu gitu jadi kamu tuh nggak bisa banget melihat orang susah ya Hai kamu dijelumi kamu diam aja kamu dimanfaatin kamu marah tapi marah kamu tuh menarik diri menjauhkan diri tidak langsung menjudge orang itu padahal seharusnya seharus dijudge tapi kamu nggak mau melakukan itu ya dan kamu ini sangat penyabar ya walaupun masalah datang bertubi-tubi walaupun apa yang kamu kerjakan itu hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya berapa lamanya pun kamu tetap bersabar kamu tetap ikhlas bertawakan hal yang kamu selalu berharap apa ya selalu berpikir ya selalu punya harapan yang baik kamu berpikir bahwa ini hanya masalah waktu aja kamu tidak terlalu berekspektasi dengan hal-hal yang berbau duniawi gitu bagi kamu segalanya ada di tangan Tuhan tinggal kita minta aja tinggal kita ngeluh aja kita ngaduh aja ya dan kamu pandai mendamaikan diri sendiri berdamai dengan diri kamu sendiri kamu pandai juga mendamaikan hati orang lain gitu kamu peneduh gitu penyijuk hati orang kita lihat kedepannya kamu atau ya ya di tahun 2024 ini hadiah dari semesta untuk kebaikan kamu di masa lalu itu kira-kira seperti apa wah oke disini ada di empress ya seorang ratu saya lihat disini ada rezeki yang bakal mengalir deras kepada kamu ya ada keberuntungan ada rezeki yang bakal kamu dapatkan ya kamu akan mendapatkan karir yang cemerlang ya keuangan kamu mengalir deras ya berdasarkan dengan fokus kamu ke gigihan kamu ketangguhan kamu ya kecerdasan kamu kamu kan suka belajar hal selalu belajar gitu dengan hal-hal baru inilah kamu selalu menggunakan logika dan kecerdasan kamu makanya kecerdasan kamu dan kualitas diri kamu ini ya layak untuk di di hargai ya jadi kamu apapun yang bakat kamu yang terpendam ya atau semua semua keahlian kamu itu bakal mendapatkan hadiahnya gitu kegigihan kerja keras ya kreatifitas kamu ini akan ada hadiahnya kamu akan mendapatkan kemajuan dalam karir ya karir yang cemerlang ya jika ini bisnis kamu ya kamu akan semakin ahli dalam bidang tersebut dan ya kamu akan semakin mencintai pekerjaan kamu kamu akan semakin senang menikmati pekerjaan kamu tersebut karena hasilnya itu luar biasa ya karena dasarnya kamu memang suka gemar bersyukur dari dulu sudah sudah apa ya spiritualitas juga jadi walaupun uang terus mengalir ke dalam hidup kamu rezekinya selalu ada tapi kamu tidak sesombong atau tidak angkuh tidak kaget gitu kamu santai aja karena kamu lebih fokus ke apa ya spiritualitas kamu lebih fokus kamu tidak fokus kepada terlalu apa ya kamu tidak bergantung kepada hal-hal duniawi jadi ya kamu sudah tidak sudah terbiasa dengan gak ada gak punya jadi pas punya kamu anggapnya biasa aja gitu ya saya lihat ada rezeki ya beberapa dari kalian akan mengandung memiliki anak ya ada yang mau menikah ada yang akan bertemu dengan jodohnya ya kamu yang dihianati tadi kamu akan tahu sesuatu ya ada yang bertopeng ya menghianati kamu tuh kamu akan tahu semuanya insting kamu akan semakin tajam kamu karena kamu ini pemantau apa ya intuitif banget ya jadi nanti kamu akan merasakan orang-orang yang bertopeng itu akan semuanya bisa kamu baca ya insting kamu itu makin tajam sehingga kamu bisa mendeteksi orang-orang yang manipulatif orang-orang yang bertopeng kamu akan tahu si A, si B, si C dia jujur gak ya dia manipulasi gak ya dia pengkhianat gak ya ini kamu akan gampang banget untuk merasakan energi mereka jadi kamu bisa membuat boundaries kamu bisa membuat proteksi diri gitu ya itulah hadiah spesial untuk kamu atas kebaikan kamu mungkin ya kesabaran kamu diamnya kamu ya kebaikan kamu itu dimanfaatin oleh orang-orang manipulatif ini ya tapi kamu percaya-percaya aja kamu positive thinking aja akhirnya semesta tunjukkan keburukan mereka yang sebenarnya dan akhirnya kamu sadar dan kamu akan bisa untuk membuat boundaries kamu kemarin gak tegaan ya kamu diam aja gak bisa ngambil keputusan gak bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang manipulatif tapi disini kamu akan diberikan kesadaran dan kekuatan untuk mau katakan tidak gitu ya kamu memproteksi diri ya dengan kuat disini kamu diberikan kekuatan untuk bisa mengatakan tidak berarti kamu sudah diberikan proteksi diri yang kokoh jadi tidak ada lagi orang-orang yang bakal masuk sembarangan dalam hidupmu untuk memanipulasi kamu atau memanfaatkan kamu atau mengkhianati kamu gitu orang-orang yang sirik itu kamu akan tahu kamu diberikan intuisi yang tajam nah itu hadiah untuk kamu ya pertama itu bentar ya jadi karir kamu akan melonjak tapi kamu tuh biasa-biasa aja kamu lebih memperdalam rasa syukur ya tidak langsung melonjak enggak enggak ada itu bukan pribadi kamu dan disini kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi diangkat derajat kamu ya diberikan kemudahan kelancaran kerejekian ya keseburan ya kalau kamu wanita kamu akan semakin cantik bercahaya bersinar sesuai dengan apa yang ada di hati kamu ketulusan kamu itu memancarkan energi positif yang bersinar sehingga menarik orang-orang baik datang ke kamu dan melindungi diri kamu dari orang-orang toksik jadi ada kehamilan ada rezeki ada gairah hidup baru ya ada kamu akan dimanjakan oleh semesta gitu jadi orang-orang pada sayang sama kamu ya pasangan kamu yang tadinya cuek sama kamu dia akhirnya semakin lengket sama kamu dia akhirnya kembali ngotot ke kamu gitu ya dia akan semakin mengejar-gejar kamu ada energi orang yang mengejar ada energi orang yang ya sampai ada beberapa dari kalian itu memaksa untuk memiliki kamu terima dong gue terima dong gue gitu dan ada juga yang akan mengajak kamu bekerja sama mereka tuh ngotot ya kamu harus bekerja sama dengan saya dong please gitu gitu ya dan rezeki itu menyerang kamu terus rezeki kesehatan kemakmuran keberlimpahan kesuksesan ya keberhasilan gitu ya pasangan kamu yang tadinya cuek akan mengejar kamu dia akan bucin banget sama kamu yang tadinya kamu bucin ke dia dia yang akan menghubungi kamu dia akan mengejar kamu ya kebalikan semuanya ini adalah akibat kan jadi akibat dari perbuatan mereka mereka sendiri yang telan ya tadinya kamu bucin sekarang kamu sudah menarik diri mereka yang akibatnya mereka yang kembali mengejar-gejar kamu gitu orang yang sudah menghinati bakal minta maaf sama kamu ya gitu gitu ya dan disini yang paling terpenting adalah kegegihan kamu kemarin fokus kamu kemarin membuat kamu semakin ahli dalam bidang yang kamu gelutin gitu dan disini kamu akan hidup kamu akan semakin damai karena tadinya mungkin kamu sering menarik diri dari orang-orang toksik tapi kamu gak berani mengatakan tidak kepada mereka tapi disini kamu akan lebih damai lagi karena kamu selain apa ya selain dilindungi ya diberikan juga kita zaman insting kita zaman intuisi jadi dan juga keberanian untuk keberanian dan kekuatan untuk bisa menolak untuk bisa melindungi diri menolak berani menolak sesuatu yang tidak penting sesuatu yang bahaya buat kamu kamu bisa mendeteksi itu ya itu bagus sekali jadi orang-orang yang manipulatif kamu akan tahu orang-orang yang bertopeng orang-orang yang berhianat orang-orang yang memanfaatin kamu itu disini kamu akan diberikan pencerahan di dalam saat kamu sedang berdoa di saat kamu sedang ibadah saya lihat akan ada apa ya pesan yang masuk dalam intuisi kamu bahwa orang-orang ini apa ya orang-orang ini kamu harus jauhin ya orang-orang ini harus kamu batasin gitu orang-orang ini harus kamu cut gitu ya ada yang harus kamu hentikan kamu harus ngambil keputusan gitu jadi kamu mendapatkan petunjuk ya jadi seseorang yang menduakan kamu dia akhirnya mengejar-ngejar kamu karena energi positif yang ada dalam diri kamu semakin memancar diraja kamu semakin naik kamu semakin sukses sukses kamu semakin apa ya bercahaya kamu semakin berbibawa kalau kamu laki-laki kamu semakin aura kamu semakin tampan ya berbibawa menarik memikat mempesona juga apalagi perempuan kamu semakin cantik ya saya lihat ada kesadaran seseorang untuk mempertahankan hubungan dengan kamu karena dia merasa rugi melepaskan kamu ya dia ingin kembali kepada kamu dia ingin pertahankan hubungan kalian ya beberapa dari kalian juga yang tadinya manipulatif kamu akan berani untuk melepaskan dia karena kamu udah tahu boroknya dia ya dan akhirnya kamu dia menyesal dan mengejar kamu lagi ya beberapa dari kalian mantan atau seseorang yang sudah menyikiti kamu itu tidak mau melepaskan kamu ya walaupun jelas-jelas kamu udah tahu keburukan dia tapi dia tetap mengejar kamu tapi disini kamu sudah diberikan keberanian dan kekuatan untuk mengatakan tidak gitu memutuskan gitu jadi kamu akan aman-aman aja baik-baik aja dan selayaknya dirimu gitu ya semahal dan selegan dirimu kamu akan mendapatkan seseorang yang pasangan yang pekerja keras juga orangnya cerdas orangnya berpendidikan ya berpangkat atau orang itu adalah eh memiliki karir yang mapan ya seseorang pengayom ya memanjakan kamu menghargai kamu ya mengapresiasikan kamu dia seiman dengan kamu dia bakal menuntun apa ya membantu apa ya sama-sama bersama-sama dengan kamu semakin membenahi diri gitu membenahi iman dan ketakuan juga gitu ya jadi segala hal yang toksik yang melelahkan yang tidak sesuai hati ya segala yang bertentangan sesuai segala yang sirik dengan kamu itu akan dihempaskan oleh alam semesta karena disini sudah saatnya kamu itu berarti sudah saatnya kamu menemukan arti dirimu yang sebenarnya siapa dirimu yang sebenarnya disini adalah se-de-empres ya kamu kalau perempuan akan diratukan kamu kalau laki-laki akan dirajakan gitu secara finansial kamu ya kamu akan diberikan kesehatan kekuatan kamu punya power ya dan menghianati kamu ini akan terkuat mereka akan menyesal ya memang kamu maafin tapi kamu akan membuat batas dengan mereka ya jadi nantinya hadiah yang paling penting itu adalah semakin kamu memper apa ya memper tajam spiritual kamu spiritualitas kamu ya keimanan dan ketokuan kamu memperkuat ya semakin tajam pula intuisi kamu semakin dekat juga dengan petunjuk-petunjuk ilahi kamu akan semakin dituntun dilindungi oleh alam semesta dari orang-orang jahat dari orang-orang manipulatif dari orang-orang hianat gitu ya biasa lah kalau kita udah baik-baik kalau kita udah semakin baik kita semakin berharga kita semakin elegan kita semakin sukses itu tuh pasti akan ngejar lah ya dan juga pasti ada yang sirik pasti ada yang ingin manfaatin makanya kamu diberikan rezeki bersamaan dengan intuisi dan proteksi diri power kekuatan diri kamu akan memiliki prinsip yang kuat semakin kuat disini jadi kamu gak melou-melou seperti kemarin lagi gitu ah takut nanti dia tersinggung ah takut nanti gini gini ya gak ada lagi rasa takut karena ya kamu sudah diberikan keberanian untuk mengatakan tidak gitu kita lihat tanggal dan usia kalian yang bakal mengalami ini dan di bulan apa kalian akan mengalami ini jadi ada tabur tuai ya sangat dekat dengan tabur tuai apa yang kalian lakukan itu akan sama terjadi di masa depan apa yang kalian perjuangkan tetap ada hasilnya di masa depan sebab akibat ya dan orang-orang yang manipulatif orang-orang yang hina hianat orang-orang yang buruk mereka juga akan mendapatkan keburukan gitu nanti kamu akan lihat sendiri akibat dari perbuatan mereka kepada kamu oke disini ada 12, 28 di screenshot ya biar bisa di zoom 12, 28, 31, 10, 60 ya usia ya 31 bisa tanggal bisa usia tanggal lahir ya tanggal lahir ya 17, 14 ya 12, 28, 31, 10, 15, 17, 14, 60 60, 60 itu tahun usia usia 16, 6, 35 usia ya 7, 12, 50 usia 18, 30 bisa usia bisa tanggal dan 1 oke ada 26 oke kalau untuk bulan apa kalian akan mengalami mendapatkan hadiah dari semesta ini dari berkat dari kebagian kamu ada yang mengalaminya di bulan 1 ada yang bulan 5 ya 5 tambah 0 kan tetap 5 ada di bulan 6 ada di bulan 3 1 tambah 2 ya ada di bulan 1 10 1 tambah 0 gitu nanti kamu hitung sendiri ya oke untuk inisial kalian yang bakal mendapatkan hadiah dari semesta atas kebaikan kamu di masa lalu kebaikan-kebaikan kamu yang sudah kamu lupakan inisial kalian adalah R F J H X ini X energi mantan ya U ini ada di konsiliasi G A ini inisial dia bisa inisial kamu bisa inisial dia juga dia yang terhubung dengan kamu mungkin ini jodohmu atau orang yang kamu pikirkan akan terkoneksi kembali atau diberikan kepada kamu dihadiahkan kepada kamu ya oleh semesta ya bakal berjudul dengan kamu V W A G U X H K B Z L dan C kalau untuk Zodiac Zodiac kalian yang Zodiac orang-orang yang bakal terkoneksi dengan kalian ya dari hadiah dari Tuhan ya dari semesta ya atau orang-orang yang bakal kalian tahu borok mereka atau orang-orang yang bakal terhubung dengan kalian di saat kalian mendapatkan hadiah nanti ya ini jodiac yang berhubungan ya yaitu ada game ini ya ya ada fire sign yaitu Aries Leos Sagittarius ada Capricuntaurus Virgo ada Cancer Pisces Scorpio ya seperti itu oke semoga apa yang saya bacakan disini terijabah ya saya doakan semoga 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 kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanallah berkelimpahan terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini ya jangan lupa di share dibagikan kepada pasangan kalian atau teman atau saudara yang memiliki sesama jodiac ya walaupun pasangan kalian tidak sesama jodiac dengan kalian tapi kan siapa tahu dia nonton dan dia terinspirasi termotivasi untuk berubah lebih baik ya termotivasi dari sini atau bisa memahami tentang perasaan kamu silahkan jangan sungkan untuk membaikannya dan mereka juga ikutan nonton dan sadar diri kali ya tentang value diri kamu gitu tentang kesabaran-kesabaran kamu tentang perjuangan kamu supaya ya kamu dihargai gitu gitu kita enggak menuntut sih untuk kurang menghargai kita tapi ya mungkin aja kalau dia yang tidak pernah nonton tarot dia nonton dan dia mulai tertarik untuk berkaca ya karena ada yang masuk akal pasti kalau mereka sudah mulai menonton pelan-pelan mereka akan memahami dan mereka juga akan senang mendengarkan tarot karena dari sini mereka akan mendapatkan inspirasi motivasi ya nasihat-nasihat ya pelopikir mereka akan semakin dewasa dan wawasanya akan semakin luas gitu karena disini ada pesan-pesan positif buat membangkitkan gairah keinginan apa ya keinginan tahuan orang ya dan juga memotivasi orang untuk tidak berpikir picik tidak berpikir sempit jadi jangan sungkan untuk sungkan untuk jangan sungkan untuk membagikannya kepada keluarga kalian teman kalian yang sesama jodiak maupun tidak enggak apa-apa bagi-bagi aja gitu ya dan terima kasih sudah menonton terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini semoga kalian sukses semoga doa-doa kalian terjabah di tahun 2024 ini semakin happy semakin makmur semakin sejahtera semakin dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa semakin diangkat derajatmu ya dan terima kasih untuk kalian baru bergabung salam kenal salam sayang salam cinta jangan lupa like kalau kalian suka ya dan jangan lupa dibagi-bagikan kepada teman-teman yang lainnya atau sesama jodiak ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah saya gitarius selamat menikmati